Kedua lelaki tua di samping segera bergerak setelah mendengar perintah itu, menyerang Xiao Chen. Dengan battle armor yang melindungi mereka, mereka tidak merasa takut. Xiao Chen tersenyum tipis saat lunar sadosa bermuncul di tangannya. Mari kita lihat betapa kerasnya kulit penyumuh. Xiao Chen bahkan tidak repot-repot memandangi kedua lelaki tua ini. Dia melangkah maju tanpa mengeluarkan pedangnya dari sarungnya, memegangnya dengan tangan kanannya. Lalu, dia dengan santai mendorongnya ke depan. Meskipun kemudian menyerang, dia tiba lebih dulu, dengan mudah mematahkan serangan pihak lain dan mengirimnya terbang kembali. Kemudian, seperti aksi jugling, lunar sadosa bre melompat ke tangan kirinya sebelum menyapu. Ledakan, pria tua berambut hitam yang mengenakan black tortoise battle armor jatuh ke tanah. Menggunakan setengah energi primordialnya, Xiao Chen mengalahkan kedua lelaki tua itu, perbedaan kekuatan seperti lumpur dan awan. Qin Hu tidak memberi Xiao Chen waktu untuk beristirahat, menyerbu dari depan dengan aura yang mengejutkan. Ledakan keras bergema, mengguncang ruang. Xiao Chen bertemu Qin Hu, gerakan demi gerakan, dengan tangan kosong. Xiao Chen tidak hanya tidak mundur, tetapi dia bahkan memaksa Qin Hu yang terengah-engah kembali. Setelah mematahkan sekitar 10 gerakan, Xiao Chen sudah memegang kendali dengan stabil. Dia mendaratkan serangan telapak tangan dan menjatuhkan Qin Hu ke udara. Gerakan yang mempesona dan rumit semuanya selesai dalam satu tarikan napas waktu. Bahkan saat bertarung melawan tiga orang, Xiao Chen masih dengan mudah mengirim ketiganya terbang. Tentu saja, ketiganya memiliki battle armor yang melindungi mereka dan tidak terluka. Namun, mereka tidak bisa menghindari rasa sakit akibat pukulan keras pada tubuh mereka. Tidak bisa mengalahkanmu sampai mati. Coba saya lihat apakah itu benar atau tidak. Saat Xiao Chen berbicara, dia terbang dan menginjak Qin Hu dengan keras, yang mencoba bangkit kembali, dengan kejam mendorongnya kembali. Suara mendesing, suara mendesing, ledakan sonic terdengar. Bai Yu dan lelaki tua berambut putih, yang dipukul mundur sebelumnya, didakwa dengan cepat, ingin menyelamatkan Qin Hu. Namun, Xiao Chen bahkan tidak melihat mereka, bahkan tidak menggambar lunar Sado Sabre miliknya. Dia hanya melepaskannya dan menggunakan niat pedang yang kuat dan energi primordial untuk memukul mundur lelaki tua berambut putih itu. Serangan ini sangat tajam dan kuat serta sangat menakutkan. Lunar Sado Sabre tampak ajaib, terbang ke sisi lain Xiao Chen. Kemudian, dia meraih pegangannya dan mengayunkannya ke bawah dengan kuat. Ini mengejutkan Bai Yu yang hendak menyerang Xiao Chen. Dia bereaksi dengan cepat, bertepuk tangan dan menekan sarung pedang bayangan bulan. Tanah retak membentuk pola sarang laba-laba. Celepuk, Bai Yu, yang menangkap pedang itu, terpaksa berlutut karena molak. Momentum pedang itu bahkan sebelum dia sempat berpikir. Wajah Bai Yu memerah. Meskipun dia sudah berlutut, dia masih merasa itu sangat berat. Dia merasa seperti dia tidak bisa mempertahankan lunar Sado Sabre milik Xiao Chen terlalu lama. Tiba-tiba, Bai Yu merasakan kekuatan menghilang dari sarungnya. Berpikir bahwa Xiao Chen kehabisan energi, dia bersuka cita, segera melepaskannya, dan mundur. Namun, saat Bai Yu melepaskannya, kekuatan yang lebih kuat datang dari sarung pedang. Kekuatannya berubah sepenuhnya sesuka hati. Sarung pedang mencambuk Bai Yu, yang berusaha untuk pergi. Dia menjerit kesakitan dan berguling-guling di lantai. Di sisi lain, lelaki tua berambut putih itu menyerang lagi. Namun, dia melihat lunar Sado Sabre berputar, menekan tanpa henti. Pemandangan ini mengejutkannya hingga menjadi pucat dan segera mundur. Xiao Chen, yang bahkan tidak memalingkan muka, menghajar kedua lelaki tua ini hingga dalam keadaan menyedihkan hanya dengan beberapa gerakan, menimbulkan begitu banyak rasa sakit sehingga mereka tidak dapat menuntutnya. Saat Xiao Chen menangani kedua lelaki tua itu dengan kedua tangannya, kakinya tidak rileks, terus-menerus menginjak Qin Hu. Dengan setiap langkah, suara gemuruh keras terdengar tanpa henti. Jika tidak ada pembatasan pada bangunan tersebut, bangunan tersebut pasti sudah lama hancur. Darah keluar dari sudut bibir Qin Hu. Dia merasakan sangat sakit hingga kulitnya berubah ungu. Meskipun Qin Hu tidak menerima pukulan fatal, hentakan Xiao Chen padanya tidak hanya mempermalukannya tetapi juga menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan. Pelayan yang bersembunyi jauh itu benar-benar bingung saat melihat pemandangan ini. Awalnya, dia mengkhawatirkan Xiao Chen. Sekarang, dia merasa simpati pada ketiga lelaki tua ini, mereka terlalu menyedihkan. Jika bukan karena battle armor mereka, mereka mungkin bisa mati tanpa rasa sakit. Xiao Chen, biarkan aku bangun. Qin Hu memohon pada Xiao Chen. Dia kesakitan dan tidak bisa bangun, sudah dalam kondisi yang menyedihkan. Xiao Chen tidak menunjukkan emosi di wajahnya saat dia menjawab dengan dingin, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan berdiri di sana dan membiarkan aku memukulmu? Bahwa betapapun aku memukulmu, kamu tidak akan mati. Kenapa kamu memohon padaku sekarang? Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk menjadi begitu sombong, mencoba menjebakku? Siapa yang memberimu wewenang untuk menyiksa Yun tua dan memenjarakannya? Sekarang kamu ingin memohon ampun. Kamu bisa terus bermimpi. Rasa sakit itu membuat Qin Hu agak gila karena putus asa. Apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa bangun. Dia meraung dengan suara serak, jangan takut. Aktifkan formasi Naga Kubah Langit dan bunuh dia. Formasi Naga Kubah Langit adalah formasi yang dapat membunuh Kaisar Beladiri, senjata terhebat Istana Kubah Langit. Saat itu, Istana Kubah Langit ceroboh saat berhadapan dengan Yao Manlan dan Feng Ziyi, terutama karena kehadiran formasi ini. Sayangnya, betapapun kuatnya suatu formasi, diperlukan seseorang untuk mengoperasikannya. Karena teknik pesona Yao Manlan, formasi Naga Kubah Langit belum diaktifkan tepat waktu, menyebabkan Istana Kubah Langit runtuh dengan cepat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keberhasilan dan kegagalan Istana Kubah Langit sama-sama disebabkan oleh formasi ini. Sekarang Qin Hu menghadapi Xiao Chen yang kuat ini, dia tidak lagi mempedulikan hal lain, bersiap menggunakan formasi Naga Kubah Langit untuk membunuh Xiao Chen. Wajah Bai Yu dan lelaki tua di armor pertempuran kura-kura hitam tenggelam saat mereka dengan cepat terbang keluar dari aula besar untuk mematuhi perintah mereka. Meskipun Qin Hu berada dalam kondisi yang menyedihkan dan kesakitan, dia tidak dalam bahaya kematian. Jadi keduanya tidak khawatir. Xiao Chen, kamu sudah mati. Kamu sudah mati sekarang. Tidak peduli seberapa besar kamu mempermalukanku sekarang, setelah formasi Naga Kubah Langit diaktifkan, kamu tidak akan bisa bertahan, kata Qin Hu dengan gigi terkatuk sambil menatap Xiao Chen dengan marah. Kematian ku tidak terserah padamu. Xiao Chen bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Jika formasi tersebut diaktifkan, akan menjadi masalah jika terjebak di sana. Formasi tersebut tidak dapat tetap aktif selamanya. Selama ketiga lelaki tua ini tetap berada di Istana Kubah Langit, Xiao Chen akan mampu menghadapi mereka dan memaksa mereka melepaskan Yun tua. Selama Yun tua aman, Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan hal lain. Tidak peduli masalah apapun yang ditimbulkan oleh orang-orang di tiga tanah suci, dia tidak akan peduli sama sekali. Xiao Chen menginjak dengan keras. Kemudian, tanpa menghunus pedangnya, dia memukul dada Qin Hu dengan ujung sarungnya, menyebabkan Qin Hu sangat kesakitan hingga dia hampir pingsan. Dengan tendangan santai, Xiao Chen mengirim Qin Hu terbang menjauh. Kemudian, sosoknya melintas dan muncul di luar aula besar. Tiba-tiba, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Awan gelap bergolak begitu rendah sehingga seolah-olah langit akan runtuh kapan saja. Rasanya dia bisa menyentuh awan hanya dengan mengulurkan tangannya. Pembunuhan Qin menyebar kemana-mana seperti badai akan datang. Formasinya sudah diaktifkan. Xiao Chen bergumam ketika dia mendarat di atap aula besar. Sepertinya mereka sudah merencanakan ini sejak aku memasuki Istana Kubah Langit. Ini akan menjadi masalah. Saya harus meluangkan waktu jika ingin pergi. Tidak apa-apa juga. Saya dapat menggunakan kesempatan ini untuk melihat baik-baik formasi naga Kubah Langit ini, untuk melihat apa yang luar biasa darinya. Kedepannya, ketika saya menghadapi formasi serupa, saya tidak akan kurang percaya diri dalam menghadapinya. Anggap ini sebagai mendapatkan pengalaman. Segera, Xiao Chen memulihkan kondisi mentalnya, menjadi tenang kembali. Membunuh, kata, membunuh bergema di udara, memekakkan telinga, menyerang pikiran dan membuat seseorang merasa jiwanya bergetar. Raungan naga terdengar. Tiba-tiba, kepala naga muncul dari awan gelap di langit. Ia melotot dengan matanya yang besar dan membuka mulutnya, dengan cepat meluncurkan dirinya ke arah Xiao Chen. Sosok Xiao Chen melintas, menghindari serangan ini. Kepala naga itu mundur, dan kemudian cakar naga terbang ke arah yang tidak terduga. Xiao Chen berbalik dan dengan lembut mengayunkan sarung pedang, menghalangi cakar naga ini. Sebuah laporan keras terdengar, dan lengan Xiao Chen menjadi mati rasa. Dia berpikir dalam hati, kekuatan ini sangat kuat, tidak lebih lemah dari kaisar bela diri langit ketiga. Naga ganas itu bersembunyi di balik awan tebal, hanya memperlihatkan kepalanya tetapi tidak memperlihatkan ekornya. Ia melancarkan serangan demi serangan dengan cara yang benar-benar tidak dapat diprediksi. Selanjutnya, naga itu menyerang dengan sangat cepat, menduduki Xiao Chen. Sepertinya Xiao Chen berada dalam situasi berbahaya. Pria tua berambut putih yang tersembunyi dari garis keturunan guru suci kura-kura hitam merasa bahwa waktunya tepat dan bertanya, Saudara Qin, kita sudah bisa membuat Bai Yu menyerang, kan? Qin Yu yang berwajah ungu telah bergegas mendekat dan sekarang berada di samping pria tua berambut putih itu. Dia mengangguk dan berkata, dia sudah ditempati oleh jiwa naga kubah langit. Ini saatnya kita mengambil tindakan. Karena begitu keras kepala, dia akan mengetahui konsekuensi menyinggung tiga tanah suci kali ini. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba, formasi yang menutupi seluruh istana kubah langit berkedip-kedip. Seribu pilar cahaya membubung ke udara saat energi spiritual berkumpul dengan cepat. Setiap pilar cahaya menyembunyikan seseorang. Pilar cahaya berhenti di tanah, berkumpul menjadi seekor naga besar. Setiap bagian dari naga besar itu terhubung ke bangunan istana kubah langit. Seluruh istana kubah langit tampak seperti berubah menjadi naga hidup berukuran besar dengan Bai Yu, kerabat guru suci burung Vermilien, berdiri di atas kepala naga tersebut. Bai Yu menatap dingin ke arah Xiao Chen, yang saat ini sedang sibuk dengan naga ganas di langit. Murid istana dewa bela diri, perhatikan perintahku. Formasi naga kubah langit, persilangan dua naga. Seketika, dua naga ganas, satu di langit dan satu lagi di tanah, membuka rahangnya dan menggigitnya. Ini mengunci lingkungan sekitar, memotong semua jalan keluar dan mencegah Xiao Chen menghindar. Karena tidak ada cara untuk mengelak, satu-satunya cara adalah masuk ke mulut naga. Xiao Chen dengan cepat mengambil keputusan. Sosoknya melintas dan menukik ke dalam mulut naga ganas di tanah, memasuki tempat gelap gulita yang misterius. Bagus. Dia masuk, seru Qin Hu dan lelaki tua berambut putih itu, bersuka cita bersama. Di atas kepala naga, Bai Yu yang serius berkata dengan dingin, perhatikan perintahku. Naga kubah langit melonjak, potongan naga melingkar. Ya pak, seribu penggarap dari tiga tanah suci, yang berdiri di berbagai bagian naga di tanah, menjawab serempak, menampilkan aura yang mengejutkan. Seketika, naga di tanah melingkar dan mengambil posisi terbang ke langit. Semua bangunan istana kubah langit bergerak bersama dengan naga tersebut, menyebabkan tanah dalam jarak 500 km bergetar tanpa henti dan bergemuruh. Xiao Chen, yang berada di tempat gelap itu, merasakan ruang yang terus berputar. Dia tidak bisa berjalan lurus dan hanya bisa berputar-putar, berlari terus-menerus. Namun, sekeras apapun dia berlari, dia merasa seperti hanya berlari di tempat. Mencacah, Bai Yu berteriak dengan dingin. Senjata di tangannya menusuk ke mulut naga. Segera, seribu petani menikamkan senjata mereka ke tubuh naga besar itu juga. Bang, 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 Xiao Chen, yang sudah merasa sangat tidak nyaman dalam kegelapan, melihat senjata besar turun dari segala arah, semuanya menunjuk ke arahnya. Dia tidak bisa mengelak sama sekali, langsung tertusuk penuh luka. Ruang ini membingungkan panca indera. Arahnya berputar, tidak ada cara untuk mengelak sama sekali. Bai Yu berteriak dingin lagi, dan naga kubah langit yang melingkar menegakkan tubuhnya. Pada saat yang sama, seribu senjata ditarik secara bersamaan. Darah segera muncrat dari setiap bagian naga besar itu, terciprat kemana-mana dan tampak sangat mengerikan. Hahaha, aku hanya membiarkanmu menjadi sombong. Bukannya aku takut padamu. Orang tua ini bisa saja menaklukkanmu sejak lama, teriak Qin Wu penuh semangat sambil melihat darah di udara dengan ekspresi menyeramkan. Pria tua berambut putih itu merasakan ironi dalam hal ini. Formasi ini dimaksudkan untuk iblis, namun mereka sekarang menggunakannya pada Xiao Chen, seorang manusia. Hal yang lebih ironis lagi adalah bahwa formasi tersebut tidak berguna melawan iblis belum lama ini, sama sekali tidak efektif, namun sangat kejam dalam menangani salah satu dari mereka sendiri. Suara mendesing. Bukaan muncul di ruang gelap, dan seberkas cahaya bersinar masuk. Mereka begitu mencolok sehingga Xiao Chen sedikit menyipit. Hei, Xiao Chen, kamu baik-baik saja. Bagaimana menurutmu? Seribu senjata semuanya menusuk tubuhku. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah aku keluar dan membantumu? Ao Jiao bertanya dengan cemas. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, hatiku seorang kaisar tidak terluka. Bagiku, ini semua hanyalah luka dangkal. Jangan khawatir, saya memang meremehkan formasi naga kubah langit ini. Selain itu, saya mendengar bahwa ini hanyalah versi yang disederhanakan. Formasi naga kubah langit besar dapat membuat lebih dari seribu naga kubah langit muncul di langit dan di tanah pada saat yang bersamaan. Lihatlah situasinya. Tidak kusangka kamu masih berminat untuk mengevaluasi formasi naga kubah langit ini. Anda harus memikirkan cara memecahkannya. Sudahlah, biarkan saja mereka menyerang sekali lagi. Setelah itu, aku seharusnya sudah mengetahui apa yang terjadi dengan naga kubah langit di tanah. Apa? Kamu masih ingin merasakan sakitnya tertusuk seribu senjata lagi? Di kepala naga, Bai Yu mengungkapkan ekspresi kegembiraan saat dia melihat darah di udara. Bahkan jika Xiao Chen memiliki hati seorang kaisar, setelah mereka melukainya sepuluh kali atau lebih seperti ini, dia pasti akan melemah dan dengan patuh menerima hukumannya. Lagi, Bai Yu berteriak dingin dengan sikap yang agung. Seribu petapa bela diri mengindahkan perintah tersebut, dan seluruh istana kubah langit bergetar hebat untuk kedua kalinya. Naga kubah langit di tanah melingkar sekali lagi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Fenomena misterius yang intens mengejutkan tiga brut demon pucat dari dunia iblis di luar istana kubah langit, menyebabkan mereka keluar dari kegelapan. Orang di tengah memiliki penampilan halus dengan tanda ungu di kepalanya, seorang bakat kerajaan yang luar biasa dari ras iblis darah. Pelayan di sebelah kanan menunjukkan ekspresi gembira. Dia berkata dengan hormat, Langit membantu Tuan Muda Suwe. Misi kami adalah menyelamatkan Yao Manlan itu, dan kami telah menunggu di sini selama beberapa hari, karena takut dengan formasi naga kubah langit ini. Sekarang, mereka sendiri yang menabur kebingungan di barisan mereka sendiri. Catatan TL, Suwe dalam Tuan Muda Suwe berarti darah. Tuan Muda Suwe tidak memiliki banyak warna di wajahnya. Bahkan aku tidak terlalu percaya diri dalam menghancurkan formasi naga kubah langit ini. Siapa yang begitu kuat sehingga istana kubah langit perlu menggunakan formasi ini untuk menekannya. Formasi naga kubah langit sama bermasalahnya dengan yang diharapkan. Namun, hal itu tidak terlalu menakutkan. Yang ditakutkan Tuan Muda Suwe adalah perubahan tak terduga ini. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Fu Chi, terdengar teriakan keras lainnya, dan naga kubah langit kembali tegak, menyemburkan darah ke udara sekali lagi. Membunuh, membunuh, membunuh. Banyak pembudidaya di berbagai bagian naga berteriak bersama. Raungan mereka seperti guntur, mengguncang sekeliling. Kekuatan naga kubah langit sudah jelas tanpa diragukan lagi. Bahkan Xiao Chen yang kuat dan berkuasa tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan mereka menyiksanya seperti ikan yang keluar dari air sekarang. Merasa sangat senang, Qin Yu tanpa sadar berteriak, Bagus, bagus, bagus. Xiao Chen, berapa kalipun kamu menginjakku, aku akan membuatmu menderita berapapun banyaknya penyiksaan. Setelah mendengar ini, Xiao Chen malah tersenyum dingin. Setelah diserang dua kali, dia sudah memiliki pemahaman kasar tentang situasi saat ini dan mengambil tindakan balasan yang sesuai. Namun, ketika naga kubah langit melingkar, ruang seluruh istana kubah langit berubah dalam kenyataan. Ruang tempat Xiao Chen berada juga dikompresi menjadi suatu tempat. Kemanapun dia lari, dia tidak akan bisa meninggalkan titik ini. Selain itu, tidak peduli dari arah mana seribu senjata itu berasal, mereka semua akan menyerang titik di mana Xiao Chen berada. Karena itu, Xiao Chen tidak perlu terus berlari kemana-mana seperti sebelumnya. Dia hanya bisa diam dan bertahan. Jika itu adalah kaisar bela diri biasa, bahkan jika dia bisa memahaminya dengan cepat, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Ruang yang ada terlalu sedikit, dan menghindari seribu serangan adalah hal yang mustahil, dia hanya bisa menderita penyiksaan berulang kali. Namun, Xiao Chen berbeda. Dia memahami seni naga ikan dan sekarang ahli dalam menghindar di ruang kecil. Melanjutkan, saya ingin mendengarnya kesakitan, memohon belas kasihan. Qin Yu dengan keras menginstruksikan Bai Yu, menunjukkan ekspresi menyeramkan. Bai Yu, yang berada di atas kepala naga, menunjuk dengan pedangnya lagi. Naga kubah langit melingkar sekali lagi, dan murid-murid lainnya meniru tindakannya, bergerak menjadi satu. Namun, kali ini mereka akan kecewa. Ratusan perubahan ikan dan naga, menghindar. Di dalam ruang kecil itu, tubuh Xiao Chen bergerak seperti ikan abadi yang mengibaskan ekornya dan menyemprotkannya. Bayangan setelahnya berkedip-kedip. Tindakan yang tampaknya biasa-biasa saja membuat Xiao Chen menghindar pada saat paling berbahaya setiap saat. Dalam satu tarikan napas, dia bergerak ribuan kali, menghindari semua senjata tanpa kecuali. Ketika lawan hendak mengeluarkan senjatanya, Xiao Chen tiba-tiba bergerak. Di tengah gambar yang berkedip-kedip, dia mengirimkan seribu pukulan dalam satu tarikan napas. Kak Bisa, Kak Bisa, ketika naga kubah langit kembali tegak, semua pembudidaya yang berdiri di berbagai bagian naga mengeluarkan senjata yang rusak. Apa yang sedang terjadi? Kenapa pedangku patah? Semua orang menganggap perkembangan ini luar biasa, menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Bahkan Bai Yu, yang berada di atas kepala naga, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Senyum Kinhu membeku. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Suara mendesing. Pecahan seribu senjata terbang keluar dari lubangnya. Setiap pecahan berisi niat pedang yang kuat dan tak tertandingi saat ditembakkan dari naga kubah langit. Jeritan menyedihkan terdengar. Serangan balik ini membuat seribu petani lengah, melukai mereka dan menyebabkan mereka jatuh dari langit. Kali ini, darah yang berceceran di udara bukan milik Xiao Chen. Setelah seribu pembudidaya kehilangan kendali atas naga kubah langit, Xiao Chen dengan jelas merasakan ruang ketat di sekitarnya melemah secara signifikan. Bulan kembar bersaing. Xiao Chen mengirimkan dua serangan telapak tangan, mengeksekusi api seribu tahun dan kematian seribu tahun pada saat yang bersamaan. Bulan merah dan bulan terang saling bertabrakan dan meledak, menghasilkan kekuatan penghancur yang sangat besar. Rumbel, naga kubah langit, yang mencoba terbang ke udara, jatuh dengan keras ke tanah seolah terluka parah. Sebuah lubang besar meledak di tubuh naga itu, membuat puing-puing bangunan berterbangan ke segala arah. Ketika Xiao Chen melompat keluar dari celah itu, dia menemukan bahwa yang dia ledakan sebelumnya adalah bangunan istana kubah langit. Formasi yang luar biasa, ia benar-benar dapat menggunakan semua bangunan dengan cara yang begitu cerdik. Pujian yang tulus datang dari mulut Xiao Chen. Namun, para pembudidaya di bawah merasa terhina dengan hal ini. Ini adalah formasi yang sangat mendalam, tetapi gagal membunuh atau bahkan menjebaknya. Apakah itu berarti mereka tidak sebanding dengan sampah? Bayu tetap berada di kepala naga. Wajahnya menunduk ketika dia berteriak, murid, kembali ke posisimu. Formasi naga kubah langit, ekor ayun naga kembar. Kami patuh. Banyak petani yang terluka merasa tidak puas. Dengan Bayu berteriak seperti ini, semangat juang di hati mereka kembali menyala. Seribu pilar cahaya membubung ke langit saat mereka sekali lagi menaiki tubuh naga. Naga kubah langit yang tersembunyi di awan di atas tiba lebih dulu. Kemudian, ekornya menyapu dengan cara yang tidak terduga. Serangan ini mengandung kekuatan yang luar biasa, membuat lingkungan sekitar beramai-ramai. Ruang berderit seperti bangunan tua. Xiao Chen berencana untuk pergi, tidak berlama-lama di sini. Namun, dia melihat dua ekor naga terbang dari atas dan bawah. Tiba-tiba, sebuah rencana baru muncul di kepalanya. Xiao Chen sudah mengetahui bahwa formasi naga kubah langit ini agak aneh ketika dia berada di dalam perut naga. Dia tidak tahu berapa banyak lagi gerakan yang dimiliki formasi ini. Dia sendirian, dan dia tidak perlu melawan formasi ini secara langsung. Bahkan jika dia menang, biayanya akan terlalu mahal. Selama dia berhasil pergi, dia bisa memikirkan ribuan metode untuk memaksa Qin Hu dan dua lainnya menyerah. Tidak perlu tetap di sini dengan keras kepala dan menderita. Namun, ketika dia melihat dua ekor tersebut, dia memikirkan sebuah ide, menghancurkan formasi lawan dengan kekuatan lawannya. Jika ada tiga naga kubah langit, Xiao Chen tidak akan berani melakukan ini. Namun, hanya ada dua naga kubah langit, yang memberinya kepercayaan diri yang tinggi. Dua lampu menyala berkedip di matanya. Medan gaya Taiji langsung terbentuk. Kali ini, dia membagi seratus energi primordialnya menjadi dua dan membuat medan gaya Taiji lebih kuat dari sebelumnya. Bertarung, Xiao Chen meraung dan melihat sekeliling. Kemudian, tangan kanannya perlahan terulur ke arah ekor naga yang turun dari langit. Tindakannya tampak sangat lambat. Namun, gerakan lambat ini membuat tangan kanannya bisa menggenggam ekor naga itu dengan kuat saat tubuhnya menggeliat seperti ikan. Ketika Xiao Chen bergerak, dia membentuk ribuan, puluhan ribu, bayangan berlapis. Qin Hu berteriak kaget, bagaimana bisa? Kekuatan ekor naga ini dapat melemparkan kaisar bela diri langit ketiga. Xiao Chen benar-benar menangkapnya tanpa terluka sama sekali. Itu tidak benar. Dia menetralisir kekuatan tersebut. Meskipun tindakannya terlihat sangat lambat, dia sebenarnya stabil seperti gunung. Meskipun lelaki tua berambut putih di sampingnya tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang terjadi, dia menemukan beberapa trik di baliknya. Qin Hu tersenyum dingin dan berkata, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia netralkan, setelah ekor kedua menyapu, dia pasti akan terluka ketika terjepit di antara keduanya. Bayangan-bayangan itu menyatu. Kemudian, Xiao Chen yang tampak damai menarik ekor naganya dengan ganas tanpa berkata apa-apa. Awan tersebar dan langit robek. Xiao Chen menarik seekor naga tua. Ekor naga yang datang dari tanah menabrak naga tua yang ditarik Xiao Chen. Dua naga bertabrakan, ini adalah pemandangan mengerikan yang tidak diharapkan oleh siapapun, tetapi itu terjadi. Gelombang kejut langsung menghempaskan seribu pembudidaya tubuh naga ke tanah. Kedua naga kubah langit menderita kerugian besar. Ribuan bangunan di tanah runtuh. Menggunakan kekuatan lawan untuk menghancurkan formasi mereka. Xiao Chen mengungkapkan senyuman di wajahnya saat dia melihat naga tua dari langit yang menggeliat di tanah kesakitan. Kemudian, dengan perasaan tercerahkan, dia berkata, saya bertanya-tanya mengapa formasi ini begitu kuat. Ternyata ada jiwa naga asli yang lengkap di sini. Sumber daya yang dibutuhkan untuk formasi naga kubah langit sungguh luar biasa. Bentuk formasi dan bunuh dia. Bai Yu berteriak sambil menatap Xiao Chen, yang telah mendarat setelah dia bangkit kembali dengan membalikkan badan. Dia sepertinya sudah gila. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acu tak acu, formasi telah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Apa lagi yang akan kamu gunakan untuk bermain denganku? Ledakan taiji. Xiao Chen melambaikan tangan kanannya dengan santai. Medan kekuatan taiji yang sudah tersebar di seluruh tempat meledak. Medan kekuatan taiji asli yang damai dan tenteram, yang tampak alami dan harmonis, tiba-tiba meledak dengan kekuatan penghancur yang mengejutkan. Semua bangunan di tanah tumbang dan hancur berkeping-keping. Debu beterbangan kemana-mana, tampak seperti asap. Seluruh istana Sky Dome dihancurkan. Berbagai bongkahan puing beterbangan di angkasa, menutupi langit dan menghalangi sinar matahari. Puing-puing itu menjatuhkan para penggarap, yang menyerang Xiao Chen ke langit, membuat mereka berjatuhan bersama debu dan puing-puing di udara. Di tengah pemandangan besar dan kacau, Xiao Chen perlahan berjalan ke arah Qin Hu. Ledakan ini seperti badai dahsyat, seolah akhir dunia telah tiba. Adegan ini menjadi latar belakang Xiao Chen. Namun, Xiao Chen berjubah putih masih tampak damai dan tenteram, berjalan dengan tenang dan anggun. Lunar Sado Sabre muncul entah dari mana, dan dia meraihnya dengan alami, menggenggamnya erat dengan telapak tangannya. Xiao Chen kebetulan tiba di sisi Qin Hu saat ini. Sebelum Qin Hu yang tertegun sempat bereaksi, Xiao Chen menendangnya, memaksa Qin Hu berlutut. Pedang bayangan bulan mendarat dengan lembut di bahu Qin Hu, tapi rasanya seperti gunung. Dia tidak bisa bangun meski telah melakukan semua yang dia bisa. Jangan mengira aku tidak bisa melakukan apapun padamu saat kamu memakai set battle armor kelas raja berkualitas tinggi ini. Jika aku tidak bisa menginjakmu sampai mati dengan seribu hentakan, aku akan melakukannya sepuluh ribu kali. Jika melakukannya sepuluh ribu kali tidak berhasil, maka seratus ribu kali. Saya tidak percaya kamu masih hidup setelah itu. Saat Xiao Chen memegang Lunar Sado Sabre, dia menginjak dengan keras, memaksakan jeritan kesakitan dari Qin Hu. Xiao Chen dengan santai melirik lelaki tua lain di samping Qin Hu. Celepuk, orang tua ini segera berlutut. Azure Dragon King, kita tidak punya pilihan lain. Itu sebabnya kami mengambil tindakan terhadap Anda. Saya berharap keagungan Anda tidak peduli dengan pelanggaran diri kami yang rendah hati. Tolong lepaskan kami kali ini. Dengan lelaki tua berambut putih itu berlutut, sikap arogan keduanya yang ingin menjatuhkan Xiao Chen lenyap. Qin Hu merasa dia tidak punya pilihan lain selain mengemis. Tolong lepaskan kami. Saya jamin kami tidak akan datang dan mencari masalah untuk Anda lagi. Xiao Chen berkata, kamu seharusnya merayakannya jika aku tidak datang dan mencari masalah untukmu, dan kamu masih berpikir untuk mencari masalah untukku. Dendam antara tiga tanah suci dan aku sudah tertanam sejak lama. Apakah aku melepaskanmu atau tidak, tiga tanah suci tidak akan melepaskanku. Katakan padaku, apa yang perlu kamu lakukan untuk melepaskan kami. Sekarang formasi naga kubah langit telah rusak dan berakhir di tangan Xiao Chen, Qin Hu dan lelaki tua berambut putih itu tidak lagi memiliki semangat juang yang tersisa. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, aku bisa melepaskan kalian semua. Namun, kamu harus meninggalkan battle armor itu padamu. Bermimpilah, ini adalah akumulasi dari tanah suci. Tanah suci paling banyak hanya memiliki sepuluh set seperti itu. Jika kami memberikannya kepada Anda, maka Anda sendiri sudah memiliki tiga set. Itu tidak akan pernah terjadi. Keduanya kaget sekaligus marah. Mereka tidak menyangka Xiao Chen memiliki makan yang begitu besar. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia berkata dengan tenang, disinilah kesalahanmu. Yang lemah tidak punya pilihan. Entah Anda menghapus battle armor ini atas inisiatif Anda sendiri atau saya akan mengambilnya sendiri setelah saya membunuh Anda semua. Apa pilihanmu? Anda punya sepuluh napas waktu untuk memilih. Saat menghadapi sikap kuat Xiao Chen, keduanya agak bingung harus berbuat apa, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Sepuluh napas bukanlah waktu yang lama bagi seseorang untuk berpikir. Keduanya menunjukkan ekspresi yang bertentangan, tetapi pada akhirnya, mereka dengan susah payah menyetujui tuntutan Xiao Chen. Setelah menyingkirkan dua set battle armor, Xiao Chen mengambil Bai Yu dari reruntuhan dan mengambil Vermilion Bird Battle Armor juga. Tiga set harta karun rahasia tingkat raja berkualitas tinggi menghasilkan keuntungan besar. Namun, Xiao Chen tidak berniat melepaskan ketiga orang ini begitu saja. Ketiga orang ini jelas datang dengan rencana melawannya berdasarkan instruksi seseorang. Pasti ada sesuatu yang terjadi di daratan Kunlun. Jika tidak, tiga guru suci tidak akan cukup berani untuk mencari masalah baginya secara terbuka. Saat Xiao Chen hendak menanyai mereka, dia merasakan tiga aura perlahan mendekat dari kejauhan. Dia mendongak dan melihat tiga pria pucat, mengenakan pakaian merah, bergerak mendekat menembus awan debu dan asap. Dari ketiganya, orang di tengah memberi Xiao Chen perasaan paling berbahaya. Ketika ketiganya mendekat, Xiao Chen memperhatikan tanda ungu di dahi pria di tengah dan mengerutkan kening. Royalty Dunia Iblis, apakah kamu di sini untuk mengunjungi Sky Dome Heart lagi? Secara logika, situasinya belum sampai pada titik di mana semua keramahan dan permusuhan terbuka. Setelah serangan diam-diam pertama yang gagal, seharusnya tidak ada serangan kedua. Raja Naga Biru Xiao Chen, itu pasti kamu. Aku telah mendengar nama besarmu, bahkan di Dunia Iblis, kata Raja Blood Demon yang berada di tengah. Setelah melihat puing-puing di sekitarnya, dia melanjutkan, tidak buruk. Bahkan aku belum menemukan cara untuk menghancurkan formasi Naga Kuba Langit ini, namun kamu berhasil melakukannya dengan mudah. Jenius Iblis Kerajaan dari Dunia Iblis, Qin Hu dan dua lelaki tua lainnya terkejut. Garis keturunan bangsawan dari delapan belas Raja Iblis terkenal karena kekuatan mereka. Dengan tidak adanya formasi Naga Kuba Langit dan armor perang mereka hilang, kelangsungan hidup ketiga lelaki tua itu kini dipertanyakan. Xiao Chen melangkah maju dan memandang orang ini, bertanya, untuk apa kamu di sini? Bicaralah secara langsung. Karena pihak lain tidak memanfaatkan situasi ini untuk bergerak, mereka seharusnya berada di sini bukan untuk Sky Dome Heart tetapi untuk hal lain. Ini adalah Tuan Muda Sue dari klan saya. Dia di sini bukan untuk merebut hati Kuba Langitmu tetapi untuk menyelamatkan Nona Manlan. Setelah itu, kami akan pergi, kata orang di sebelah kanan Tuan Muda Sue dingin dengan sikap arogan. Xiao Chen tidak peduli dengan Tuan Muda Sue ini. Dia berkata dengan kasar, membebaskan seorang tahanan. Setelah orang ini membunuh seribu petapa bela diri dari Istana Kuba Langitku, kamu ingin aku melepaskannya begitu saja. Mustahil. Kamu mencari kematian. Tuan Muda Sue mengangkat tangannya untuk menghentikan kedua pelayannya di sampingnya. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, semuanya bisa dinegosiasikan. Apa tuntutan Anda? Tolong beritahu saya. Selama Anda bersedia melepaskannya, kita bisa menegosiasikannya. Tadi, ketiga orang itu ingin membunuhmu. Meski begitu, Anda melepaskan mereka setelah mereka menyetujui tuntutan Anda. Artinya kamu adalah orang yang berakal sehat, bukan? Xiao Chen menjawab dengan tenang, permintaan. Tentu, beri aku sebotol pil primordial, dan aku bisa berpura-pura tidak pernah melihatmu, membiarkan kalian semua pergi. Ketika Tuan Muda Sue mendengar ini, dia menjadi sangat marah. Xiao Chen ini memandang rendah mereka, sudah memperlakukan mereka sebagai tawanan. Apakah kamu benar-benar bertindak sembarangan? Xiao Chen tersenyum, dan medan kekuatan Taiji muncul. Kemudian, sosoknya bersinar. Xiao Chen yang awalnya tenang mengeluarkan aura luar biasa ketika dia mengambil tindakan, bergerak secepat naga yang terbang ke langit. Cepat, seratus perubahan naga dan ikan. Azure Dragon membubung ke langit, menyebarkan awan di sekitarnya. Xiao Chen tidak menghunus pedang di tangannya, hanya menebas Tuan Muda Sue. Suara mendesing. Ini mengagetkan Tuan Muda Sue. Kecepatan yang sangat cepat. Kedua pelayan di samping melangkah maju dan melindunginya, ingin memblokir serangan pedang Xiao Chen. Kamu pikir kamu bisa memblokirnya? Xiao Chen tersenyum dingin. Pedangnya berputar dengan penuh semangat, tampak tak terduga. Dalam sekejap, gerakan pedang menunjukkan ratusan variasi. Wajah kedua iblis darah itu tenggelam, kehilangan rasa jijik arogan mereka terhadap Xiao Chen. Sekarang, mereka menggunakan kekuatan penuh mereka dan melakukan yang terbaik untuk memblokir. Bang, bang, bang. Dalam sekejap mata, keduanya merasakan lengan mereka mati rasa. Mereka tidak bisa menandingi kecepatan Xiao Chen, tidak mampu mengikuti ritmenya. Aku akan melakukannya. Tuan Muda Sue menyipitkan matanya dan menyerang ke depan. Kedua pelayan itu melepaskan nafas tertahan dan dengan cepat menyingkir. Waktu yang tepat, Xiao Chen tertawa keras. Auranya berkembang dan menekan, memaksa ketiganya mundur. Sosok-sosok berkedip-kedip, meninggalkan bayangan. Meski bertarung sendirian dengan tiga orang, Xiao Chen masih unggul, memaksa ketiganya mundur terus-menerus. Ritma pertarungannya terlalu cepat. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, mereka telah bertukar ratusan gerakan. Tuan Muda Sue dan kedua pelayannya menggunakan kekuatan penuh mereka, tidak menahan apapun sama sekali. Meski begitu, mereka masih terus ditindas. Lambat. Di tengah ritme yang cepat, Xiao Chen tiba-tiba melambat. Di dalam medan kekuatan Taiji, Tuan Muda Sue dan para pelayannya juga tampak melambat. Ketiganya tertangkap basah. Sebelum mereka mengerti apa yang terjadi, Xiao Chen mengayunkan pedangnya ke arah mereka, memukul mundur ketiganya. Kedua pelayan yang lebih lemah itu segera memuntahkan darah saat mereka berguling-guling di tanah. Tuan Muda Sue mundur seratus langkah sebelum dia menstabilkan pijakannya. Ketika dia melihat Xiao Chen, matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Tuan Muda Sue telah menggunakan garis keturunan bangsawan darah iblisnya sebelumnya, mendapatkan kekuatan yang mengerikan sebagai hasilnya, dan tidak takut dengan energi primordial Xiao Chen. Namun, teknik Xiao Chen sebelumnya sama sekali tidak pernah terdengar, Tuan Muda Sue sama sekali tidak bisa mengikuti ritmenya. Bangsawan Blood Demon mendapati dirinya dengan mudah bermain-main di telapak tangan Xiao Chen. Seperti yang dia duga, bagian masalahnya tidak menakutkan. Hal yang menakutkan adalah perubahan mendadak yang tidak terduga ini. Seberapa kuat sebenarnya kamu? Tuan Muda Sue bertanya dengan cemberut. Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh, tak tertandingi di bawah kaisar bela diri. Tak ada taranya. Tuan Muda Sue mendengus dingin. Katak di dalam sumur. Jangan berpikir bahwa setelah memperoleh beberapa marsial dao kuno, Anda memiliki modal untuk menyombongkan diri seperti itu. Gunakan teknik rahasianya. Catatan TL, Katak di dalam sumur, adalah ungkapan Tiongkok yang berarti berpikiran sempit dan tidak dapat melihat gambaran yang lebih besar. Ya, kedua pelayan itu menganggu, dan ketiganya tiba-tiba berubah menjadi kelelawar memenuhi langit. Ribuan kelelawar berkumpul, dan Tuan Muda Sue muncul di hadapan Xiao Chen lagi. Kali ini, auranya dua kali lebih kuat dari sebelumnya, memancarkan kekuatan kaisar yang samar. Xiao Chen mengerutkan kening dan berkata, kekuatan kaisar. Tidak kusangka dunia iblis memiliki teknik rahasia yang memungkinkan tiga orang untuk bergabung dan meningkatkan kekuatan tubuh utama beberapa kali lipat. Waktu untuk negosiasi sudah berakhir. Anda tidak rela membiarkan orang-orang kami pergi, memaksa saya menggunakan seni terlarang ini. Kamu sendiri yang mencari ini. Tuan Muda Sue berteriak dingin dan melayangkan pukulan ke arah Xiao Chen. Dengan pukulan ini, cahaya merah memenuhi langit seolah serangan itu keluar dari lautan darah. Lautan darah yang luas dan tak terbatas muncul di hadapan Xiao Chen. Tuan Muda Sue mengendarai ombak dengan ribuan ombak membubung ke langit di belakangnya. Saat dia meninju, lautan darah menyebar. Tekanan besar melonjak bersama lautan darah. Di tengah ombak, Xiao Chen tampak sangat kecil. Para iblis jenius keturunan bangsawan ini tidak bisa diremehkan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan menggerakkan seluruh energi primordialnya, membaginya menjadi dua. Kekuatan kaisar segera dimasukkan ke dalam medan kekuatan Taiji. Xiao Chen benar-benar melepaskan aura kedudukannya sebagai raja. Sosoknya bergerak saat dia mengacungkan lunar shadow saber di sarungnya dan menerima pukulan ini. Fu Qi, kekuatan pukulannya terlalu kuat. Tubuh Xiao Chen berputar bersama dengan medan gaya Taiji, perlahan menetralkan kekuatan tersebut. Aura Tuan Muda Sue luar biasa. Setelah mengirimkan satu pukulan itu, dia melancarkan rentetan serangan, menghujani mereka dengan cepat seperti badai yang dahsyat. Xiao Chen membalas kecepatan dengan kelambatan. Sosoknya bergerak seperti perahu kecil di lautan luas, meninggalkan bayangan. Bagi yang lain, ruang di mana keduanya berada berputar-putar. Pemandangan berkedip-kedip terus-menerus seperti bayangan sekilas. Kelihatannya sangat kacau, tidak ada yang bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Pertahanan ketat Xiao Chen membuat Tuan Muda Sue yang kuat menjadi sangat cemas dan tidak sabar, memaksanya untuk terus meningkatkan kecepatannya. Setelah seribu gerakan berikutnya, Xiao Chen dengan jelas merasakan Tuan Muda Sue sedikit melambat. Jelas sekali, Glute Demon tidak bisa mengimbangi kecepatannya dan ingin menarik dirinya keluar. Cepat, memanfaatkan kesempatan itu, Xiao Chen langsung menggambar lunar shadow sabre. Semua cahaya dalam jarak satu kilometer menghilang. Saat dia menghunus pedangnya, kegelapan menyelimuti dirinya dan pedang di tangannya. Bukan karena tempat itu menjadi gelap, itu karena cahayanya terlalu kuat, mengusir semua cahaya lainnya. Teknik pedang ini disebut cahaya abadi. Catatan TL, cahaya abadi ini berbeda dari cahaya abadi di bab 119. Yang itu adalah teknik pedang, bagian dari permainan pedang astral. Tuan Muda Sue, yang baru saja berpikir untuk mundur, tidak dapat mengelak tepat waktu, terkena serangan oleh pedang itu. Cahaya merahnya menghilang, dan kelelawar terbang dengan panik di udara. Bang, kelelawar berkumpul kembali, dan Tuan Muda Sue muncul kembali, jatuh ke tanah dan muntah darah. Tuan Muda Sue memandang Xiao Chen diseberangnya dengan tatapan ngeri. Tak tertandingi di bawah kaisar bela diri, ada benarnya kata-kata ini. Hanya berdasarkan apa yang Tuan Muda Sue ketahui, bahkan talenta terbaik dari 18 garis keturunan kerajaan Raja Iblis mungkin tidak dapat menerima serangan pedang terakhir itu. Serangan pedang itu terlalu mengerikan. Itu sangat kuat, di luar pemahaman Tuan Muda Sue. Ada petunjuk tentang domain sabre yang kuat di dalamnya. Namun, meski dia telah melihat banyak ahli dunia Iblis yang memahami domain sabar, tidak satu pun dari mereka yang bisa melakukan apa yang dilakukan Xiao Chen. Domain sabar Xiao Chen menyesatkan. Ini sudah melampaui pemahaman orang biasa tentang suatu domain seolah-olah dia telah memilih jalan yang belum pernah diambil oleh siapapun sebelumnya. Ayo pergi. Ketiganya tidak lagi berani untuk tinggal. Mereka mengeksekusi teknik rahasia Blood Demon, Blood Shadow Evasion, berubah menjadi untayan cahaya merah panjang dan melarikan diri ke kejauhan. Xiao Chen tidak mengejar. Saat ini, kondisinya tidak terlalu baik. Sebelumnya, dia menghabiskan banyak upaya untuk menghancurkan formasi naga kubah langit dan bahkan menderita beberapa luka yang belum dia obati. Meskipun dia tampaknya dengan mudah mengalahkan Tuan Muda Sue yang telah bergabung dengan para pelayannya dalam pertempuran besar sebelumnya, pada kenyataannya, dia menderita dampak yang sangat besar pada tubuh fisiknya. Jika Tuan Muda Sue bertahan lebih awal, Xiao Chen, yang membalas dengan lambat, mungkin tidak akan mampu mempertahankan medan kekuatan Taiji lebih lama lagi. Pertarungan ini memberi Xiao Chen pemahaman yang lebih jelas dan menyeluruh tentang kekuatannya saat ini. Xiao Chen dengan dingin menatap Qin Hu dan dua lelaki tua lainnya. Kemudian, dia menginstruksikan, keluarkan Yun Tua dan kamu boleh pergi. Namun, kamu harus meninggalkan Marsial Sage yang kamu bawa ke sini. Ya, 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 melihat Xiao Chen bisa mengalahkan Tuan Muda Sue yang bisa mengeluarkan kekuatan Kaisar, ketiganya menjadi lebih takut dan hormat, tidak berani untuk tidak menaati instruksinya. Setelah menjauh dari Xiao Chen, ketiganya menunjukkan ekspresi pahit, jelas sangat bertentangan. Bai Yu menghela nafas dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Kami tidak hanya gagal dalam misi yang diberikan oleh Guru Suci, tetapi kami bahkan kehilangan battle armor. Qin Hu merasa frustrasi dan mendengus dingin. Mau bagaimana lagi? Orang tua ini sejak awal tidak mau menerima misi ini. Mereka hanya mengirim siapapun yang mampu. Benar, saat itu, kita sudah tahu bahwa Azure Dragon King sangat kuat. Selain itu, Kaisar bela diri tidak bisa turun ke alam kubah langit. Tidak ada yang mau datang, jadi mereka mengirim kami. Jelas, mereka hanya menggunakan kita untuk menguji kekuatan Xiao Chen. Qin Hu melirik ke arah Xiao Chen dan berkata dengan acu tak acu, kita seharusnya tidak menjadi orang yang mengkhawatirkan hal ini. Secara alami akan ada seseorang yang menanganinya ketika dia kembali ke alam Kunlun. Sekarang, kita hanya perlu berpura-pura tunduk dan membantu menghadapi akibatnya. Setelah itu, kita harus segera meninggalkan tempat sialan ini. Orang tua ini tidak mau tinggal di sini lebih lama dari yang saya perlukan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Setengah hari kemudian, setelah dampaknya kurang lebih ditangani, Xiao Chen melihat Yun tua sekali lagi di halaman sederhana. Terima kasih banyak kepada Raja Naga Azure karena menegakkan keadilan. Kalau tidak, orang tua ini akan dikurung sampai entah kapan. Yun tua berterima kasih sambil berlutut. Xiao Chen segera bangkit dan membantu Yun tua berdiri. Yun tua, kamu terlalu sopan. Awalnya, aku berencana mengucapkan terima kasih yang pantas karena telah memberiku peta itu. Selain itu, saya mendengar bahwa Anda tidak bersedia mengikuti perintah mereka untuk menjebak saya kali ini, yang mengakibatkan situasi ini. Seharusnya akulah yang berterima kasih. Setelah berpikir beberapa lama, Xiao Chen mengeluarkan buah panjang umur terakhir dan berkata, tolong ambil buah panjang umur ini sebagai ucapan terima kasih. Yun tua dengan cepat menolak, saya sudah menggunakan buah panjang umur ini sekali. Tidak ada gunanya aku mengambil ini. Azure Dragon King, simpan ini untuk dirimu sendiri. Xiao Chen mengerti, pohon panjang umur berada di alam abadi kubah langit. Bagaimana mungkin pihak lain tidak mengambilnya? Kalau begitu, izinkan aku memberimu pil obat tingkat sage. Selama cederanya bukan luka yang fatal, Anda akan bisa pulih dengan cepat. Hanya ada 10 pil obat tingkat sage dalam warisan Kaisar Guntur. Namun, Xiao Chen berhutang budi pada Oityun. Dia tidak perlu merasa enggan atas hal ini. Melihat wajah Yun tua yang malu, Xiao Chen tersenyum dan menambahkan, saya memiliki tubuh emas setengah langkah. Pil obat sage great ini tidak terlalu berguna bagi saya. Simpan saja. Dengan ini, Yun tua dengan enggan menerima pil obat dan mengucapkan terima kasih. Setelah itu, keduanya berbincang tentang situasi saat ini. Sekarang Kin Hu, Bai Yu, dan lelaki tua berambut putih itu sudah pergi, meninggalkan seribu petapa bela diri. Selama mereka memperbaiki bangunan istana kubah langit, mereka masih bisa mengaktifkan formasi kubah langit. Istana kubah langit masih bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, Yao Manlan itu adalah bencana yang menunggu untuk terjadi. Tidak ada yang bisa menginterogasinya saat dia di penjara. Tidak ada yang berani menatap matanya. Bahkan setelah mereka menutup matanya, suaranya masih bisa memikat mereka. Dia benar-benar iblis. Terlebih lagi, kali ini, ada Tuan Muda Sue datang untuk menyelamatkannya. Jelas sekali, dia memiliki status tinggi di dunia iblis atau memiliki karakter utama yang mendukungnya. Istana kubah langit tidak dapat menginterogasi atau membunuhnya. Selain itu, dia menarik musuh yang kuat, sebuah bencana besar bagi istana kubah langit. Setelah berpikir beberapa lama, Xiao Chen berkata, kalau begitu, serahkan dia padaku. Saya ingin melihat iblis mana yang berani datang dan meminta pembebasannya saat saya berada di alam kubah langit. Yun Tua mengungkapkan sedikit kegembiraan di wajahnya dan berkata, itu yang terbaik. Kita tidak bisa menghadapi gadis iblis ini sama sekali. Dia hanya membuat pusing kami. Xiao Chen meninggalkan jimat pesan. Saat aku berada di alam kubah langit, jika Yun Tua mengalami masalah, kamu dapat menggunakan jimat pesan ini untuk menemukanku. Tolong bawa saya ke penjara sekarang. Di dalam penjara, Xiao Chen melihat Yao Man Lan, yang tangan dan kakinya dirantai. Meski berada dalam kondisi yang menyedihkan, iblis Eros tidak terlihat kalah menawan. Dia tampak sangat menyedihkan, membangkitkan keinginan untuk merawatnya. Azure Dragon King, berhati-hatilah saat masuk. Beberapa orang sudah jatuh cinta pada dao gadis iblis ini. Orang yang memimpin jalan bagi Xiao Chen adalah seorang perempuan. Tidak ada seorang pun di seluruh penjara yang berani menghadapi Yao Man Lan. Saat Yao Man Lan melihat Xiao Chen datang, dia tampak bersemangat. Dia berdiri dan ingin menjatuhkan dirinya, menyebabkan rantainya bergetar. Sesuai keinginan Yao Man Lan, Xiao Chen menjentikan jarinya dan mengirimkan beberapa helai pedangki, memutus rantai di tubuhnya, yang membuat tubuhnya bergerak maju dalam sekejap. Celepuk Yao Man Lan, yang menggunakan terlalu banyak tenaga, jatuh ke tanah. Dia menjerit kesakitan, terjatuh ke tanah. Dia terkejut karena rantainya benar-benar hilang. Namun, dia malah menjadi lebih ngeri. Dia bangkit dan mundur beberapa langkah. Kemudian, dia memandang Xiao Chen dan bertanya, apa yang kamu rencanakan? Sebelum datang ke alam kubah langit, pria hanyalah mainan di matanya. Hal serupa juga terjadi pada talenta-talenta luar biasa dari dunia iblis, itu hanyalah mainan yang lebih menarik. Namun, setelah bertemu Xiao Chen, pria ini menjadi mimpi buruk Yao Man Lan. Dia tidak pernah takut pada orang seperti ini sebelumnya. Saat ini, pakaian Yao Man Lan berantakan, dan rambutnya acak-acakan. Dia tampak seperti gadis lemah dan ketakutan yang panik. Ini menarik. Seseorang yang tidak mengetahui situasinya akan mengira bahwa Xiao Chen sedang menindasnya. Ini lucu. Katakan padaku, menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh. Yao Man Lan terus mundur ke belakang hingga punggungnya menempel ke dinding. Hanya ketika tidak ada tempat lain untuk mundur barulah dia berkata, kamu tidak dapat menyentuh saya. Jika tidak, setelah Anda meninggalkan alam kubah langit, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Dia benar-benar berpikir aku ingin menyentuhnya. Xiao Chen tidak bisa menahan tawa. Karena pengalaman masa lalunya, dia memiliki kesan yang baik terhadap Eros Demons. Di antara para iblis, ras yang paling tidak ingin dia bunuh adalah iblis Eros. Namun, Yao Man Lan ini terlihat sangat cantik namun memiliki hati yang jahat. Sulit baginya untuk menyukainya. Momo-ngomong, aku punya pertanyaan. Di antara iblis Eros, apakah kamu tahu yang bernama Leng Yue? Xiao Chen bertanya. Leng Yue, saat Xiao Chen bertanya, dia mengejutkan Yao Man Lan, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Kemudian, dia memandang Xiao Chen dan menjawab, saya tidak mengenalnya. saya belum pernah mendengar nama ini. Eros Demons biasanya pandai menyembunyikan pikiran mereka. Namun, ketika dia mendengar nama Leng Yue, ekspresinya berubah banyak. Mungkinkah Leng Yue menjadi tokoh utama di dunia iblis? Sudahlah. Tidak peduli seberapa besar Leng Yue, dia tidak ada hubungannya denganku. Dia bahkan mungkin sudah melupakanku. Dia bahkan mungkin sudah melupakan masalah-masalah lalu. Kenapa dia mengingatku? Karena kamu tidak mengenalnya, maka sudahlah. Rapikan dirimu dan tinggalkan tempat ini bersamaku. Xiao Chen berbicara dengan acu-ta'acu sebelum berjalan pergi, suatu tindakan yang Yao Manlan tidak berani bayangkan akan dia lakukan. Sebelumnya, dia berpikir bahwa dengan perubahan ekspresinya, Xiao Chen akan terus bertanya padanya tentang hal itu. Siapa tahu, Xiao Chen melepaskannya begitu saja. Mungkinkah orang ini mempunyai sejarah dengan guru? Ketika Yao Manlan tidak bergerak, Xiao Chen melihat dari balik bahunya dan bertanya, masih belum pergi. Apakah kamu ingin memasang rantai dan tetap di sini? Bereaksi, Yao Manlan bertanya, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Tempat ini tidak bisa menahanmu. Jadi, aku akan membawamu ke puncak King Yun, dan aku akan menjagamu secara pribadi. Tidak apa-apa, aku akan melakukannya sendiri. Saat melihat Yao Manlan agak terpana, Xiao Chen tidak ingin membuang waktu lagi. Dia meraihnya dan pergi. Setelah itu, dia melemparkannya ke kereta perang naga banjir dan terbang ke puncak King Yun. Apa yang tidak diketahui Xiao Chen adalah saat dia pergi, sesosok tubuh yang bersembunyi di kegelapan di Istana Kubah Langit memperhatikannya. Ini bermasalah. Raja naga Azure Xiao Chen secara pribadi menjaganya. Aku harus pergi dan melaporkan ini pada Raja Iblis Leng Yue. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Setelah membawa Yao Manlan kembali ke puncak King Yun, Xiao Chen secara pribadi menanyainya, tapi dia menolak mengatakan apapun. Xiao Chen tidak pandai menginterogasi orang lain sejak awal. Lebih jauh lagi, dia merasa bersyukur atas apa yang dilakukan Iblis Eros Leng Yue padanya di masa lalu. Jadi, dia tidak menggunakan metode yang tidak masuk akal pada Yao Manlan. Karena Yao Manlan tidak mau mengatakan apapun, Xiao Chen membiarkannya. Selama dia tidak menimbulkan masalah, tidak masalah. Xiao Chen mengatur bubuk kayu untuknya di puncak King Yun. Namun, dia tidak mengirim siapapun untuk mengawasinya, hanya meminta beberapa murid perempuan untuk membawakan makanan sesekali. Dia tidak takut Yao Manlan melarikan diri. Jika dia meninggalkan puncak King Yun sejauh 1 km, dia akan bisa menyusulnya secara instan. Di waktu luang yang tersisa, dia mempraktikkan dunia Dharma keterampilan sihir utama di pegunungan belakang yang tidak berpenghuni. Untuk menggunakan dunia Dharmik, dia membutuhkan inkarnasi Dharmik terlebih dahulu sebelum dia dapat membangun dunia. Seseorang perlu menggunakan energi sihir untuk memadatkan inkarnasi Dharma yang mencerminkan hati seseorang. Pada saat yang sama, seseorang perlu menyerap cahaya dari matahari dan bulan, mengumpulkannya dalam pikiran, sebuah proses yang sangat rumit. Menurut informasi Buddha Maheshvara, inkarnasi Dharma setiap orang tersembunyi di lubuk hati mereka yang terdalam. Semuanya berbeda-beda, cerminan batin seseorang. Saya ingin tahu seperti apa inkarnasi Dharmik saya nantinya. Di puncak gunung yang sunyi, Xiao Chen duduk bersila dan memejamkan mata, memasuki kultivasi yang sunyi. Saat matahari pagi terbit dan menyinari Xiao Chen, membuatnya tampak keemasan, terasa sangat hangat dan nyaman. Dia mengedarkan energinya sesuai dengan dunia Dharma dan perlahan-lahan menyerap sinar matahari ke dalam lautan kesadarannya. Saat matahari terbenam dan bulan terbit, cahaya keemasan menyala di tubuh Xiao Chen menghilang, digantikan oleh cahaya bulan yang tenang dan damai. Demikian pula, dia juga menyerap ini ke dalam lautan kesadarannya. Matahari dan bulan terbit dan terbenam. Xiao Chen melanjutkan siklus ini selama beberapa hari. Setelah satu bulan, pemandangan menakjubkan sinar matahari dan cahaya bulan muncul di kedalaman lautan kesadarannya. Di mana sinar matahari dan cahaya bulan bertemu, Yin dan yang bercampur, melahirkan teratai emas. Tentu saja, teratai emas ini bukanlah inkarnasi Dharma Xiao Chen. Hanya saja karena dia menggunakan metode Buddhis untuk membentuk inkarnasi dharmiknya, inkarnasi dharmiknya akan lahir dari teratai emas. Jika dia menggunakan metode Taoist, inkarnasi dharmanya akan lahir dari teratai ungu. Ini hanyalah rute berbeda menuju tujuan yang sama, tidak banyak perbedaan. Teratai emas kecil itu baru saja bertunas dan sangat membutuhkan energi ajaib untuk memberinya nutrisi. Xiao Chen tidak pelit dengan hal itu, perlahan-lahan mengumpulkan energi sihirnya. Dia bisa dengan jelas merasakan kegembiraan dan kepuasan teratai emas. Kemegahan matahari dan bulan, lahirnya teratai emas. Nutrisi dengan energi ajaib membutuhkan ketekunan dan perhatian. Seseorang tidak bisa terburu-buru dan membuat teratai emas tumbuh terlalu cepat. Seseorang juga tidak bisa berjalan terlalu lambat, itu akan membuat teratai emas kelaparan sampai mati. Memadatkan inkarnasi dharma membutuhkan kesabaran. Meski rumit, selama tidak ada gangguan pasti berhasil. Kuncup bunga teratai tumbuh semakin kokoh, ditutupi lapisan daun teratai. Ketika teratai mekar, inkarnasi dharma Xiao Chen akan muncul. Sejak saat itu, ia akan berada di kedalaman lautan kesadarannya, melindungi tempat itu seperti roh penjaga. Waktu berlalu hari demi hari. Tepat ketika energi sihir Xiao Chen hampir terkuras habis, cahaya teratai emas menjadi sangat cemerlang. Cahaya Buddha yang tidak jelas menyinari kuncup bunga. Gelombang nyanyian Buddha berubah menjadi cahaya Buddha yang membawa keberuntungan dan kedamaian yang berkumpul di atas bunga teratai. Itulah berkah yang diberikan Buddha Maheshvara kepada Xiao Chen untuk meningkatkan peluang keberhasilan memadatkan inkarnasi dharmik dan meningkatkannya lebih jauh lagi. Suara mendesing. Tiba-tiba, semua cahaya di kedalaman lautan kesadaran Xiao Chen berkumpul di teratai emas. Segala macam cahaya cemerlang menghilang. Nyanyian Buddha dan cahaya Buddha semuanya lenyap, hanya menyisakan teratai emas polos. Itu datang. Xiao Chen berpikir dengan antisipasi dan kecemasan. Teratai emas sedang mekar. Seperti apa inkarnasi dharmiknya? Dia akan segera mengetahuinya. Teratai emas perlahan terbuka, kelopak demi kelopak. Dengan setiap kelopak, cahaya keemasan memancar, menari di udara seperti pita warna-warni. Saat teratai emas mekar sempurna, seberkas cahaya menerpa ke atas. Di dalam cahaya itu ada seorang pria berpakaian biru yang tampak seperti mahluk surgawi yang bermandikan cahaya keemasan. Orang ini memberikan kesan keperkasaan dan kekuasaan tanpa terlihat marah, memancarkan aura jahat yang mengejutkan. Ketika dia melotot, niat membunuh yang diproyeksikan membuat seseorang gemetar ketakutan. Orang ini tampak sangat mirip dengan Xiao Chen. Namun, seseorang tidak akan bisa menghubungkan udara atau mata dengan Xiao Chen. Inkarnasi Dharma, apakah ini inkarnasi Dharma saya? Niat membunuh yang sangat besar. Bahkan aku tidak percaya aku bisa memiliki niat membunuh yang begitu besar. Xiao Chen merasa heran. Inkarnasi Dharma adalah cerminan dari lubuk hati seseorang. Ternyata dia memiliki aura jahat di dalam hatinya. Ini sedikit mencurigakan. Logikanya, aura jahatku seharusnya tidak sekuat ini. Sudahlah, ini bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal ini. Inkarnasi Dharma telah terbentuk. Langkah selanjutnya adalah menggabungkan tubuh dengan inkarnasi Dharma dan memunculkannya di dunia. Ketika energi sihir Xiao Chen pulih, dia membuka matanya. Kemudian, dia berdiri dan dengan cepat mengedarkan energinya ke dunia Dharma. Sosok Xiao Chen bergetar dan cahaya terang muncul di matanya. Ledakan, tubuhnya menggembung seperti balon, berubah menjadi raksasa setinggi lebih dari 3 km. Pedang bayangan bulan, sambil berpikir, lunar sado sabre muncul di tangan Xiao Chen. Itu berbeda dari yang dia bayangkan, lunar sado sabre menjadi besar juga. Mengapa disebut keterampilan ajaib? Itu karena keterampilan sihir melampaui imajinasi seseorang, sebuah pemikiran yang luar biasa. Perbedaan antara keterampilan sihir dan seni abadi adalah bahwa seni dapat dilakukan dengan kemampuan manusia. Namun, kemampuan manusia tidak dapat mencapai tingkat keterampilan sihir. Namun, sebelum Xiao Chen sempat merasakan kekuatan dahsyat dunia Dharma ini, perasaan berbeda dari yang lain, tubuhnya menyusut kembali normal satu detik kemudian. Ini menarik, terlalu menarik, sungguh luar biasa. Setelah tubuh Xiao Chen kembali normal, jantungnya terus berdebar kencang. Ini adalah perasaan yang ditimbulkan oleh keterampilan sihir utama. Benar-benar melampaui imajinasi seseorang, benar-benar luar biasa, pemandangan dan aroma yang segar bagi mata dan hidung. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi antisipasi di matanya. Pada momen sebelumnya, aku merasa bahwa aku bahkan bisa menghancurkan kaisar bela diri sampai mati dengan satu tamparan. Terlebih lagi, ini hanyalah level dasar. Saya ingin tahu seberapa kuatnya setelah saya mencapai siklus kedua atau ketiga. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah keterampilan sihir ini menghabiskan terlalu banyak energi sihir. Energi sihirnya hanya dapat mempertahankannya selama satu detik. Waktu sesingkat itu tidak ada artinya dalam pertarungan praktis. Aku harus menjalani kesengsaraan petir segera dan meningkatkan mantra ilahi guntur ungu ke lapisan kedelapan untuk memperluas lautan kesadaranku dan menumbuhkan lebih banyak energi sihir. Kekuatan keterampilan sihir utama memungkinkan Xiao Chen melihat kekuatan keterampilan sihir, menunjukkan kepadanya pentingnya energi sihir. Sebelumnya, dia kurang memperhatikan energi sihirnya. Dia telah melunakkan energi hukum dan energi primordialnya hingga menjadi padat dan kental. Ketika membandingkan hanya satu helai energi hukumnya dengan milik lawannya, dia akan mampu mengeluarkan kekuatan dua kali lipat atau bahkan tiga kali lipat. Namun, Xiao Chen belum pernah mengendalikan energi sihirnya sebelumnya. Di masa depan, dia perlu memberikan perhatian lebih. Saat ini, langit sudah gelap. Namun, Xiao Chen tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Saat ini, dia sedang memikirkan ke mana harus pergi untuk menjalani kesengsaraan petir. Paviliun Sabat Surgawi sudah pasti mustahil. Ini akan menimbulkan keributan yang terlalu besar dan konsekuensi yang tidak diketahui. Setelah memikirkannya, hanya ada dua tempat yang cocok. Yang pertama adalah Laut Dalam. Yang kedua adalah Alam Abadi Kubah Langit. Namun, Xiao Chen belum memutuskan di antara keduanya. Masih ada satu hal yang sangat penting yang perlu dilakukan Xiao Chen, dia harus menidurkan Iblis Eros itu untuk waktu yang lama. Paling tidak, dia tidak bisa membiarkannya bangun sebelum dia kembali. Sosok Xiao Chen melintas, dan dia tiba di gubuk kayu Yao Manlan di puncak King Yun. Desahan Yao Manlan datang dari gubuk kayu. Kemunculan tiba-tiba Xiao Chen mengejutkannya. Selain menginterogasinya pada awal, dia belum pernah mendengar atau melihatnya sama sekali tentang Xiao Chen. Sepertinya dia sudah benar-benar melupakannya. Namun, ketika dia memikirkan kemampuan Xiao Chen, dia tidak berani lari. Dia melewati hari-harinya dalam kecemasan, hari-hari terasa seperti bertahun-tahun, dipenuhi kekhawatiran. Sudah dua bulan, dan kulitmu menjadi sangat buruk. Apakah kamu belum makan? Xiao Chen bertanya dengan santai. Yao Manlan berkata dengan penuh kebencian, hentikan kepura-puran. Apa sebenarnya yang kamu inginkan dariku? Entah kamu melepaskanku, atau membunuhku. Akhiri semua ini. Jangan siksa aku seperti ini. Xiao Chen mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, saat aku meninggalkan alam kubah langit, secara alami aku akan melepaskanmu. Benar-benar, kegembiraan memenuhi hati Yao Manlan saat dia mulai berfantasi dengan naif. Xiao Chen berjalan ke meja batu dan duduk. Setelah menuang secangkir te untuk dirinya sendiri, dia berkata, tentu saja itu benar. Anda menolak untuk menjawab apapun yang saya minta. Menjaga Anda tetap di sini juga merupakan potensi bencana. Tentu saja, aku harus melepaskanmu. Namun, sebelum Yao Manlan sempat menikmati kegembiraannya, kata-kata Xiao Chen selanjutnya benar-benar menghancurkannya. Tentu saja, saya harus melumpuhkan kultivasi Anda dan menghancurkan meridian Anda terlebih dahulu. Yao Manlan, yang dikacaukan, mengoceh, kamu adalah iblis, penjahat. Tidak ada orang yang lebih mengerikan darimu di dunia ini. Xiao Chen mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Kemudian, dia berkata, kamu harus membayar harga atas apapun yang kamu lakukan. Anda harus memahami prinsip itu. Sayangnya, Anda sepertinya tidak memahaminya. Kamu jauh dari iblis eros tertentu yang aku kenal. Jantung Yao Manlan berdetak kencang. Setan eros tertentu, tuanku. Itu tidak mungkin. Tuanku adalah Raja Iblis. Salah satu dari delapan belas kursi penguasa dunia iblis Deep Abis adalah miliknya. Bagaimana dia bisa berhubungan dengannya? Kami belum pernah bertemu selama sepuluh tahun. Hal-hal di masa lalu bagaikan awan, saya pikir mereka sudah menghilang bersama angin. Tanpa diduga, Tuan Muda Xiao masih mengingat pelayanmu. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan Yao Manlan sekaligus membuatnya gembira. Hal yang mengembirakan adalah dia akhirnya diselamatkan. Hal yang mengejutkan adalah dia hanya berpikir bahwa itu tidak mungkin dan tuannya segera muncul ini seperti tamparan di wajahnya. Xiao Chen menoleh dan melihat eros di menleng Yue melayang di udara. Dia mengenakan pakaian biru, mendekat dengan santai. Dia tampak seperti sebelumnya. Sikap menggoda dari iblis eros sama sekali tidak terlihat di wajahnya. Sama seperti ketika Xiao Chen pertama kali bertemu Leng Yue, dia semurni bunga teratai. Namun, hanya orang seperti itu yang mampu memikatnya. Saat berada di medan Perang Laut Dalam, Leng Yue telah menggunakan teknik pesonanya berkali-kali untuk menariknya kembali dari jurang kebejatan pembantayan. Menguasai, Yao Manlan berlari kegirangan untuk berdiri di samping Leng Yue. Namun, dia masih merasa gugup. Majikannya sebenarnya melakukan perjalanan pribadi ke alam kubah langit untuknya. Xiao Chen menghabiskan tehnya. Lalu, dia berdiri dan menatap Leng Yue. Dia menganggapnya benar-benar tak terduga. Saat itu, Xiao Chen sudah menganggap iblis eros ini sangat misterius. Setelah bertahun-tahun, dia masih menganggapnya tak terduga meskipun kekuatannya meningkat pesat. Dia tampak kuat dan lemah pada saat bersamaan. Hanya ada satu penjelasan. Saat itu, Leng Yue terluka, kekuatannya lumpuh. Sekarang, dia tidak hanya pulih tetapi bahkan menjadi lebih kuat. Namun, ini tidak menjadi masalah. Pihak lain masih belum berubah. Xiao Chen bukan satu-satunya orang yang mengingat masalah masa lalu. Mengapa Xiao Chen mengingat ini dengan sangat jelas? Saat ia terpesona, banyak sekali fantasi provokatif dan sangat realistis yang sangat sulit dibedakan dengan kenyataan. Terlebih lagi, hal ini terus berlanjut selama sekitar satu tahun. Kaisar bela diri tidak diizinkan turun ke alam kubah langit. Anda harus mengetahui aturan ini. Apakah kamu melanggarnya hari ini demi seorang murid? Xiao Chen berbicara langsung tanpa mengenang masa lalu. Leng Yue tersenyum tipis. Meskipun kekacauan besar akan terjadi dan seseorang pada akhirnya akan melanggar aturan, saya tidak berani mengambil risiko. Ini hanya tiruan. Duduk. Xiao Chen mengulurkan tangannya, mengundang Leng Yue untuk duduk sambil menuangkan secangkir teh untuknya. Leng Yue mengambil cangkir teh dan dengan lembut mengucapkan kata-kata terima kasih. Aku berhutang banyak padamu sejak saat itu. Meski kamu bilang kita tidak lagi berhutang satu sama lain, aku tahu sebenarnya aku masih berhutang banyak padamu. Jika kamu mengizinkanku mengambil Manlan hari ini, aku, Raja Iblis Leng Yue akan berhutang budi padamu lagi. Raja Iblis Leng Yue itu adalah orang yang memiliki pengaruh besar. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tersenyum pahit dan tidak mengatakan apapun. Ketika Yao Manlan melihat Xiao Chen menjadi seperti ini, dia tidak bisa menahan perasaan marah di dalam hatinya. Status apa yang dimiliki tuannya? Ketika Leng Yue mengatakan bahwa dia akan berhutang budi padanya lagi, dia sebenarnya tidak menunjukkan ekspresi apapun dalam hal ini. Betapa berlebihannya? Xiao Chen bertanya dengan tenang, apakah ada kebutuhan untuk menghitung dengan jelas antara kamu dan aku? Atau mungkinkah masa lalu kami hanya sekedar bantuan untukmu? Jantung Leng Yue berdetak kencang saat cangkir teh masih berada di bibirnya. Saat itu, Xiao Chen masih muda dan sembrono dengan ceroboh menunjukkan kecemerlangannya tanpa rasa takut. Meskipun dia tidak banyak bicara, dia berani menghunus pedangnya, mengatakan bahwa dia akan membantunya membunuh. Tindakannya telah memberinya seorang raja iblis, rasa aman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Berbagai peristiwa masa lalu terkubur dalam-dalam di hatinya, tidak pernah bisa dihancurkan. Setelah Leng Yue memulihkan kekuatannya dan kembali ke singgah sana raja iblis, dia sesekali mengingat pendekar pedang berjubah putih yang bersedia mengambil risiko demi dirinya. Beberapa kali, Leng Yue bahkan bertanya-tanya apakah dia jatuh cinta pada Xiao Chen. Namun, meskipun dia melakukannya, apa bedanya? Manusia dipisahkan dari iblis. Ini adalah sesuatu yang mustahil sejak awal. Terlebih lagi, dia adalah raja iblis, eksistensi terpencil dengan kekuatan luar biasa. Setelah itu, dia mengetahui bahwa Xiao Chen mendapatkan reputasi besar di alam Kunlun, menciptakan legenda raja Naga Azure. Leng Yue merasa gembira dan mengkhawatirkannya juga. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat keduanya akan berakhir di pihak yang berlawanan. Jadi, dia memutuskan untuk melupakannya secepat yang dia bisa, melupakan pemuda berjubah putih yang menghadapi musuh kuat sendirian, dan melupakannya. Sekarang Leng Yue melihat Xiao Chen lagi, melihat bagaimana dia memperoleh kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, dia tahu bahwa mereka pada akhirnya akan menjadi musuh. Dia dengan cepat memperbaiki ekspresinya, orang lain tidak akan melihat sesuatu yang aneh. Dia menghabiskan tehnya sekaligus, tidak meninggalkan setetes pun. Dong, Leng Yue meletakkan cangkir teh di atas meja dengan tidak berat dan tidak ringan. menekan rasa sakit di hatinya, dia berkata sambil tersenyum, jika itu bukan bantuan, lalu menurut Raja Naga Azure, apa itu? Atau apakah Anda merasa bantuan Raja ini saja tidak cukup? Tuntutan apalagi yang Anda miliki? Angkat saja, jika Anda membutuhkan pil primordial, saya dapat memberikannya kepada Anda. Anda hanya perlu mengatakannya. Senyuman ini tanpa emosi seperti gua es yang dalam, sesuatu yang membuat hati merinding. Hal-hal di masa lalu bagaikan angin, sudah lama berlalu. Hayalan terakhir dalam hati Xiao Chen hancur. Mungkin akan lebih baik jika orang yang disebut-sebut sebagai teman lama ini tetap hanya hayalan. selamat menikmati.